Intro Diduk bernama asli Musa Sanjaya Ia lahir di Jakarta pada 22 Juni 1949 Pendidikannya hanya sampai kelas 1 SMA Sebelum terjun ke dunia hiburan Ia dikenal orang di sekitar lingkungan rumahnya Sebagai pedagang kambing Ia kerap mangkal di bilangan Tanah Abang Jakarta Pusat Mula karirnya di dunia hiburan Diduk bergabung dengan grup teater istimewa Melalui grup ini Ia muncul pertama kali di TVRI Lalu sejak 1973 Ia bergabung dengan grup Marilia Hardy Dan bermain dalam sandiwara televisi Keluarga Marilia Hardy Yang tayang di TVRI Diduk mengakui Mendapat bimbingan dari Marilia Hardy Hairul Umam Dan Sofian Emsyah Untuk menjadi aktor yang baik Diduk pertama kali main film Dalam Kasih Sayang Pada 1974 Sebagai seorang pemeran pembantu Ia memegang pemeran utama Untuk pertama kalinya Dalam film Donat Pahlawan Pandir Pada 1978 Sayangnya Selama 7 tahun di keluarga Marilia Hardy Diduk memutuskan keluar pada Februari 1980 Dalam surat pengunduran dirinya Ia mengakui Kepopuleran namanya Tak lepas dari keluarga Marilia Hardy Berhentinya Diduk Dari sandiwara televisi keluarga Marilia Hardy Dikisahkan bahwa ia tertabrak mobil Dalam pengakuannya kepada suara karya Ia mengatakan Terpaksa keluar dari grup Marilia Hardy Karena tak diberi kebebasan Untuk bermain di kelompok lain Di sandiwara televisi itu Ia berhasil memainkan karakter seorang anak yang blow on Sampai-sampai Banyak yang menganggap Diduk benar-benar bodoh Misalnya Ia pernah bertemu seorang anak kecil di jalan Si anak kecil itu lantas berteriak Diduk blow on Diduk blow on Ada pula penggemar yang mengira Diduk benar-benar masih bocah sekolah Sekluarnya dari grup Marilia Hardy Diduk kembali berdagang kambing Selain itu Ia melayani pemasangan listrik Dan menerima pesanan kaos untuk anak sekolah Ia pun mendirikan kelompok lawak Diduk Group Selain dirinya Diduk Group terdiri dari Nazar Amir Eti Sumiyati Atet Zakaria Dan sesekali ikut juga Tianseptian Diduk meninggal dunia Dalam usia yang relatif muda 36 tahun Ia wafat pada 5 Juli 1985 Setelah melawan penyakit ginjal Tragisnya Sebut majalah Tempo Ia meninggal di rumah seorang dukun di Kerawang Setelah keluar dari rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Karena tak ada biaya Terima kasih telah menonton